Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Bincang Tribun Bali. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Mbade Abdi Negara sebagai seorang praktisi retail dan juga pengusaha muda. Jadi seperti apa obrolan kita hari ini, membahas retail kah atau membahas UMKM? Sebelum itu mari kita mengaturkan pangastungkara, panganjali umat kepada Ida Sanyawi diwasa, agar apa yang kita obrolkan hari ini menjadi berkah bagi semua orang. Ini ya Pak Abdi? Om Swastiastu. Punafi Gatral? Astungkara Becik. Lama sekali gak ketemu ya, Bunga. Ini gara-gara pandemi ini. Gara-gara pandemi. Tapi jangan menyalahkan pandemi. Karena ternyata pandemi itu banyak membawa arti katanya. Dan juga memberikan koreksi diri pada kita semua. Memberikan koreksi diri. Nah Pak Abdi kan sebagai praktisi retail. Ya. Ini kalau orang-orang, terutama tribuners, ingin memulai usaha retail itu sunet gak sih sebenarnya Pak Abdi? Silahkan Pak Abdi. Baik, tribuners dimanapun berada yang sedang menyaksikan program ini. Nama saya Imadi Abdi Negara. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bulgung Seri. Tadi diperkenalkan sebagai praktisi retail. Nah kalau saya katakan, kalau praktisi retail terlalu ketinggian, ya mungkin sebagai orang yang berkecimpung di sana. Kebetulan dari mulai tahap menjadi profesional, sampai kemudian ikut serta mendirikan salah satu perusahaan distribusi khusus di retail. Nah sekarang saya juga kebetulan membina 882 UMKM melalui rumah BUMN dan pasar. Baik tribuners, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah susah membangun bisnis retail, kembali lagi. Kalau kita memang berniat, bertekad, apa sih yang tidak mungkin? Kan begitu ya, Bulgung ya? Jadi apa sih yang tidak mungkin? Sehingga segala sesuatu mungkin. Cuma apa yang harus diperhatikan kalau kemudian kita sudah punya modal tekad untuk membangun sebuah bisnis retail? Itu modal awal? Nah itu modal awal ya. Tekad sudah menjadi modal awal. Kemudian selanjutnya apa yang harus diperhatikan kan begitu? Nah tribuners dimanapun berada, kalau kita melihat sekarang ini yang namanya bisnis retail, terutama terjadi selama pandemi. Ini betul-betul seperti jamur di musim hujan. Jadi tumbuh dia sedemikian rupa. Ada yang bertahan selama pandemi, bahkan sekarang tambah cabang, tambah membesar, sizing bisnisnya membesar. Tapi ada juga yang betul-betul dia cendawan yang punya batas waktu yang sangat pendek. Jadi dia punya tekad, habis itu membangun bisnis retail, tiba-tiba kemudian tidak sampai hitungan tahun, usaha retailnya sudah mulai turun, bahkan sudah tutup. Nah ini berarti hanya punya tekad. Tidak memiliki sebuah perhitungan. Nah kira-kira seperti itu. Ini yang penting ya tribuners, sehingga betul-betul apa yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus paham betul, kita mau bergerak di bisnis retail yang bisnis modelnya seperti apa. Apakah kita hanya ingin menjual barang begitu saja, dari kita mendapatkan barang di distributor, kemudian kita memajang, mendisplay, kemudian kita menunggu. Atau kita ingin bisnis model yang lebih kekinian, misalnya melibatkan marketplace, melibatkan e-commerce di dalamnya. Misalnya begitu ya, seronline. Kemudian kalau kita sudah memahami, oh ini bisnis model yang ingin saya bangun, maka kita harus betul-betul paham apa produk dan siapa marketnya. Nah ini juga penting sekali. Jadi produknya itu seperti apa? Apa sih produk yang ingin saya tawarkan? Dan apakah marketnya ada? Dan saya bisa menjangkau market itu. Jadi ini ada dua hal ya, ada marketnya tapi saya tidak bisa menjangkau. Atau yang kedua, marketnya ada dan saya bisa menjangkaunya. Nah ini kan dua hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Nah kalau kita sudah yakin, oh ini produknya ini, marketnya ini, dan saya bisa menjangkau market itu, maka kemudian yang perlu kita step selanjutnya adalah memahami betul bagaimana sih bisnis retail itu bisa berjalan, berjalan dulu, beroperasi dengan baik, terus bagaimana kemudian bisa berkembang. Nah ini adalah seperti namanya atau slogan yang sering kita dengar dari pelaku retail, bahwa retail is detail. Jadi betul-betul harus detail sekali. Dari mulai pemilihan lokasi, kemudian pemilihan produknya, kemudian bagaimana kita mendesain fasadnya, agar kemudian orang ketika baru melihat tahu bahwa itu adalah sebuah minimarket, atau supermarket, atau hypermarket, atau model-model lain yang kita bangun. Kira-kira begitu. Ada perbedaannya berarti nggak? Ada perbedaannya, dan itu memang dari fasad, dari sizing, luas, kemudian dari pemilihan barang-barang, nah itu nanti ke modal juga gitu, akhirnya kan. Dari pemilihan barang dagangan itu sudah pasti ada perbedaan dari masing-masing model bisnisnya. Ada berapa retailnya Pak? Kalau retail itu, kalau kita bagi, itu pertama itu minimarket, itu yang sering kita kenal. Minimarket, kemudian ada supermarket. Supermarket lebih besar lagi? Supermarket lebih besar, tapi kalau beberapa chains retail nasional, itu antara minimarket dengan supermarket, dia menaruh tengah-tengah, disebut midi. Nah dulu beberapa brand itu sempat membuat khusus yang memang midi, sizing-nya midi gitu. Tapi sekarang sudah mulai antara minimarket dan supermarket. Kemudian di atas itu ada namanya hypermarket. Hypermarket itu yang memang sudah luas. Yang lebih besar lagi? Betul. Nah di atas itu ada lagi yang namanya kulakan. 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 Ya kulakan itu ada beberapa, kalau di Bali ada beberapa. Ciri-cirinya adalah areanya sangat luas. Kemudian lebih banyak barang-barang yang dijual itu adalah Grosiran, barang-barang grosiran. Bisa kulakan, bisa grosiran. Kalau orang dalam bahasa ininya kulakan gitu ya. Nah itu. Kemudian itu adalah jenis-jenis. Kalau yang modern ya. Kalau yang modern seperti itu. Ini kan mungkin banyak tribuners juga yang ingin tahu nih, berapa sih modal minimal seseorang jika ingin membangun bisnis retail? Ya, tribuners kalau tadi kita menyebut ada beberapa size ya. Dari masing-masing unit atau masing-masing model bisnis retail atau usaha retail. Tetapi kalau kemudian kita tanyakan modalnya, nah ini akan bervariasi. Tetapi begini, saya kasih clue begini. Kalau kita membangun sebuah bisnis retail dan kita memahami siapa kemudian yang menjadi marketnya, maka kita bisa menentukan apa jenis barang yang kira-kira dibutuhkan untuk bisa menarik market itu. Nah, dari sana kemudian kita harus menghitung kira-kira dari market yang ada. Nah ini market ini bisa dibuat atau bisa dianalisa berdasarkan wilayah, area. Nah, sering disebut sebagai catch market. Catch market itu begini. Jadi kalau kita membuat di satu tempat. Nah, satu tempat itu dekat dengan apa gitu ya, Gok Seri? Apakah dekat dengan perumahan? Nah, gitu kan. Berarti dia marketnya adalah pemukiman. Atau dia di area perlintasan. Nah, perkantoran misalnya bisa. Jadi itu pusat, itu disebut pusat keramaian gitu kan. Pusat keramaian itu bisa perkantoran, bisa pariwisata gitu. Nah, itu beda lagi. Jadi perlintasan, kemudian ada perlintasan. Nah, di perlintasan ini misalnya dia adalah berada di pinggir jalan yang menghubungkan antara satu provinsi dengan provinsi lain. Atau satu kabupaten. Atau satu kabupaten dengan kabupaten lain. Nah, ini beda lagi. Marketnya. Beda lagi market dan menentukan produknya apa yang dijual. Nah, termasuk fasilitasnya apa. Ini sangat berbeda. Kalau dia areanya lebih banyak pemukiman. Itu misalnya. Berarti produk-produk yang kita jual adalah produk-produk yang diperlukan oleh rumah tangga. Nah, gitu kan. Diperlukan oleh rumah tangga. Sehingga apa produk-produk yang diperlukan oleh rumah tangga. Nah, sebenarnya tribuners, kalau kita mau membuat satu analisa yang lebih detail, kita bisa melakukan dengan metode kusener. Nah, jadi kita misalnya di satu pemukiman itu, kita minta tolong atau minta izin kepada kepala lingkungan. Nah, itu kan. Atau kepada kliennya. Kita kemudian minta izin bahwa kita akan membangun sebuah bisnis retail. Mini market dan sebagainya. Kemudian kita minta izin untuk beberapa keluarga kita minta untuk mengisi. Misalnya kebutuhan barang mereka apa. Nah, misalnya bahkan sampai begini. Kalau beras, berasnya merek apa. Kalau pasta gigi, pasta giginya merek apa. Jadi nggak salah jual ya. Nggak salah jual gitu kan. Kalau sabun, sabunnya merek apa. Mungkin kita bisa menganalisa. Oh, ini ada keluarga yang dari middle end. Nah, gitu misalnya. Jadi, menengah ke bawah. Ini yang menengah ke atas. Pasti beda. Pasti ada beberapa produk yang beda. Misalnya kalau yang menengah ke bawah, mereka berasnya yang murah. Misalnya kan. Kemudian pasta gigi juga mencari yang harganya sedeng. Nah, tidak mereka kemudian terlalu aware dengan misalnya bahwa, Oh, ini pasta gigi yang kalau dipakai itu bisa membuat gigi tidak ngilu. Misalnya begitu dan sebagainya. Nah, ini perlu kita mengetahui. Nah, kita tidak perlu misalnya ada 2 ribu atau 3 ribu kepala keluarga. Tidak perlu kita semua kasih questionnaire. Tapi kita kasih misalnya untuk mewakili. Oke. Nah, dari sana baru kita menganalisa. Oh, dia ada di merek ini. Berarti merek ini adalah merek yang rata-rata menengah ke bawah. Oh, ada di merek ini. Berarti rata-rata menengah ke atas. Ada satu area, Gung. Itu yang beberapa wilayah begitu. Sangat fanatik dengan beras tertentu. Oh, gitu? Ada itu, fanatik. Jadi kalau beras lain datang, merek lain, itu mereka tidak akan mau beli. Jadi dia fanatik sama beras itu. Tetapi kalau beras itu kemudian dibawa misalnya ke area lain, misalnya ke Tampak Siring, ke Gianyar atau ini, yang kemudian di sana mungkin tidak diterima. Dianggap sebagai satu barang asing gitu ya. Merek asing. Dia punya merek lain lagi. Nah, jadi sampai memang market itu kita tidak bisa samakan. Makanya itu tadi, kita harus betul-betul kalau memungkinkan. Surve market. Kita sebarkan questionnaire, kita lihat bagaimana hasilnya, kita analisa. Nah, sehingga kembali ke modal tadi, kita betul-betul bisa secara efisien berbelanja. Iya, benar. Nah, gitu kan. Sehingga modalnya berapa? Ya, modalnya tergantung. Sekarang kalau marketnya misalnya family, tentu barang-barang yang dibeli itu adalah barang-barang kebutuhan family, kebutuhan pokok. Barang-barang kebutuhan pokok itu harganya, marginnya sangat tipis. Sehingga perlu modal yang agak besar. Dan biasanya memang banyak kan beli putus. Karena dia adalah barang-barang biasanya yang bukan barang-barang yang industri, atau bukan yang fabrikasi. gitu ya, jadi barang-barang yang kita ambil dari petani, ambil dari pengepul, dan sebagainya seperti beras, dan sebagainya kan gitu. Dan karena marginnya kecil, jarang yang ada term of payment, atau terming pembayaran gitu. Sehingga modal yang kita siapkan juga harus lebih besar. Dan BIP-nya lebih lama? Kalau break-even point pasti akan lebih panjang. Cuma cash flow-nya akan cepat. Karena kebutuhan pokok. Nah, kan begitu. Jadi ada baik-buruknya ya? Ada, ada. Selalu begitu. Jadi, yang kita kejar adalah volume. Jadi, atau polumo. Nah, kan begitu. Sehingga nanti dari polumo itu diharapkan banyak penjualan, banyak transaksi, sehingga bisa mengumpulkan margin yang, walaupun sedikit seperti itu. Nah, itu tadi kalau yang pemukiman. Kalau perlintasan bagaimana? Yang perlintasan ini, menurut saya, marketnya itu, kalau tadi mungkin konservatif ya marketnya. Kalau ini mungkin bisa lebih terbuka. Karena apa? Perlintasan ini biasanya memang diisi oleh orang-orang yang dengan sengaja melakukan traveling. Atau mereka sengaja melakukan perjalanan. Sehingga mereka sudah menyiapkan segala sesuatu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di fasilitas. Oh, iya benar. Kalau pemukiman mungkin tidak membutuhkan, misalnya toilet yang bersih, tempat duduk, air, tempat cuci tangan, misalnya ada tempat duduk untuk ngopi, ada disediakan misalnya kopi seduh, misalnya begitu. Kemudian ada wifi, kemudian ada juga colokan yang banyak, dan sebagainya. Bahkan kalau kita mau menyasar, saya melihat sekarang ini, ketika pariwisata sudah mulai bergerak, menggeliat, saya banyak melihat wisatawan-wisatawan itu datang ke sebuah minimarket. Mereka berbelanja banyak. Dan itu kebutuhan seperti mie instan, dan sebagainya. Artinya mungkin mereka membatasi untuk berbelanja di restoran, dan sebagainya. Jadi mereka mungkin alternatif for market. Mereka membeli roti, membeli apa untuk sarapan, untuk ini. Karena sekarang kan banyak juga hotel yang menjual tanpa breakfast. Nah ini sebenarnya menjadi sebuah peluang bagi teman-teman pelaku retail. Yang penting ada misalnya promosi khusus, terus ada tempat parkir yang memadai, kira-kira begitu. Saya melihat banyak sekali, bule-bule itu datang pakai mobil segala macam, diantar oleh driver, misalnya dari transport, mereka datang mereka beli mie, beli susu. Itu belum bule-bule yang backpackeran? Backpacker. Nah kalau backpacker itu sudah pasti. Lebih lagi. Berarti kalau misalnya, Pak Bdi bilang tadi itu ada colokan, ada toilet, mereka kan nggak mungkin nggak belanja. Iya, betul. Pasti belanja. Pasti belanja minimal. Nah kalau barang-barangnya, kalau di daerah perlintasan, apa yang banyak kira-kira? Kalau di perlintasan itu, dia harus kuat pertama snack-nya. Snack, minuman, kemudian, ya jadi soft drink, kopi, kemudian ada juga yang tadi saya katakan, seperti misalnya, makanan-makanan instan gitu ya, yang tetap dimasak, tapi instan. Mie instan, kalau sekarang kan berbagai jenis mie ya, berbagai jenis samyang, kemudian javanese noodle, dan sebagainya. Banyak sekali variasi itu. Nah ini bisa menjadi sebuah peluang gitu kan. Nah selain itu, harus lengkap juga di sisi ini. Mungkin ada sedikit stationary juga, itu kan. Jadi orang perlu pulpen, segala macam. Kemudian, ada drugstore yang cukup lengkap untuk ukuran obat-obatan yang sifatnya umum gitu ya. yang di sana itu ada obat sakit kepala, ada berbagai jenis obat diare, dan sebagainya. Karena itu sangat penting sekali gitu. Karena perjalanan kan? Betul gitu. Nah kira-kira seperti itu. Dan di sini marginnya bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Jadi margin-margin untuk barang-barang seperti itu, itu rata-rata bisa sampai di atas 20%. Nah ya, kalau tadi seperti yang saya katakan, kalau untuk yang family itu, marginnya rendah. Mungkin di kisaran 8%. Tapi dia volume-nya cepat. Tapi volume-nya cepat. Jadi volume-nya banyak, dan cash flow-nya cepat gitu ya. Cash flow-nya cepat gitu. Agak-agak gitu. Kalau misalnya dari sisi estimasi angka, katanya kan orang bilang minimal punya retail itu 500 juta. Benar nggak sih gitu, Bumadeh? Kembali lagi ya. Kalau saya katakan, tergantung sekarang pertama, apakah tempatnya sewa? Nah ini kan, kadang-kadang orang kalau bikin usaha retail, dia tidak bisa sewa terlalu pendek. Dia sewanya panjang. sewanya harus panjang. Jadi, dia sewa, anggaplah kalau misalnya di satu area yang cukup strategis, itu sewanya per tahun, kalau udah bentuk bangunan, itu minimal 25 juta sampai 40 juta setahun ya. Nah itu saja kalau sudah sewanya. Itu jadi apa misalnya minimarket atau supermarket? Sudah, mungkin baru minimarket ya, belum ke supermarket. Kalau supermarket, cukup besar. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi dari sisi luas ya, termasuk juga pemilihan equipment. Seperti rak dan sebagainya, itu berbeda. Berbeda ya. Nah, jadi itu saja sudah. Kalau misalnya ambil, kita dua tahun. Kalau setahun mungkin enggak bisa ya. Mungkin dua tahun. Itu saja mungkin sudah 80 juta. Dua tahun? 70, sorry, 50 sampai 80 juta. Kalau kita, ini ya, per tahun ya. Nah itu. Kemudian, itu baru tempat. Belum lagi equipment. Equipment, oke. Equipment itu rata-rata, kalau kita mengambil yang raknya baru, segala macam itu, mungkin antara 1 juta sampai 1 juta 500 per meter perseginya, dihitung. Misalnya kita hitung sekarang, berapa luasannya, nah kita hitung per meter perseginya. Itu kalau kita belanja dengan benar, menawar, kemudian mencari perbandingan harga, tidak langsung percaya pada satu vendor, itu bisa sudah dapat AC. Dapat AC ya. Jadi AC-nya, ya memang AC yang secara brand tidak terlalu wah ya. Yang penting dingin. Yang penting dingin dan ya cukup bisa dianalkan lah untuk setahun, dua tahun, ketiga tahun gitu. Nah itu kemudian, belum lagi yang lain. Equipment berapa tuh biasanya? Equipment itu biasanya per meter, kita menghitungnya, paling gampang per meter, karena kita nggak tahu kan luasannya berapa gitu. Kalau anggaplah, luasan rata-rata ruko itu, lebarnya 5 gitu ya, kali, jarang sih kalau kali 8, paling kali 7. Nah kalau kali 8 bagus. Nah kalau yang retailnya nasional, itu dia tidak mau mengambil hanya 1, 5 kali 8. Nah dia mengambilnya 2. Jadi lebarnya dia dapat 10. Karena memang itu ideal. Jadi idealnya kalau minimarket itu, lebarnya paling nggak 10, atau 14 itu bagus. Tapi kalau lokal, dia biasanya mau 5. Nah 5 meter gitu kan. Anggap lah 5 kali 8 gitu ya, berarti 40. tapi jarang, saya katakan jarang yang paling ini dia kali 7 ya. Nah itu udah 40 meter. Nah kalau sekarang ambil 1,5 kali 40, itu saja sudah berapa? Sudah 60. Nah itu untuk rak gitu kan. 80, 60, 60. Belum lagi yang lain, komputer, program, gitu kan. Habis itu kalau mau ada CCTV, nah setelah itu baru produk. Kalau produk itu begini, kalau saya ini ya. Jadi kalau produk itu, kalau kita mau mengambil yang market pemukiman, nah itu kalau market pemukiman itu, kira-kira antara 1 juta sampai, sama sekitar 1 juta sampai 2 juta per meter persegi. Tapi kalau di perlintasan, itu memang ada beberapa keunggulan. Satu marginnya lebih tinggi. Ya kan? Yang penting fasilitasnya bagus, kemudian ada tempat parkir yang luas, ada tempat duduk, seperti itu yang fasilitas ya. Wifi, toilet, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, barangnya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi snack apa segala macem. Dan rata-rata, barang-barang itu bisa TOP. Apa itu Pak? Term of payment. Jadi ada termin pembayaran. Jadi tidak langsung barang datang, nah seperti itu. Cuma memang kalau ini, memang kalau distributor itu yang membutuhkan trust, kepercayaan. Jadi biasanya kita diuji dulu, 3 bulan, lancar nggak pembayaran? Kalau lancar, dia nanti akan diberikan TOP. Jadi mirip kayak konsinyasi ya? Bukan. Kalau konsinyasi itu, kita hampir tidak mengeluarkan uang, dia titip, sistem titip jual kan kalau konsinyasi. Kalau ini kita memang beli, tetapi pembayarannya tidak harus pada saat itu. Jadi pembayarannya mundur gitu. Jadi kita beli. Nanti ada perjanjiannya itu, di dalam perjanjian dagangnya, itu memang kita beli. Kalau perjanjian konsinyasi, memang beda. Titip jual, memang konsimen untuk konsinyasi, ya memang perjanjiannya lah konsinyasi gitu. Perlakuannya beda. Kalau misalnya tribuners pengen punya retail minimarket aja, minimal dia harus nyiapin berapa uang? Tadi ya sudah ya. Berarti kalau, anggaplah kalau strategis tempatnya, 2 tahun, itu 70-80 juta, atau 50-80 juta. Anggapnya yang paling besar 80 juta. Terus rak, sekitar 60 juta. Itu termasuk rak rokok, kemudian rak meja kasir, kemudian paket komputer dan program, itu paling tidak sudah angkanya 10 juta. Berarti tadi berapa? 60, 80, 140, 250. Sekarang kalau misalnya, 40 meter persegi, anggap ya, 40 meter persegi, barangnya antara 1,5 sampai 2,5 juta, kita anggap ya, tengah-tengah 2 juta, itu barangnya saja sudah 80 juta. Itu kan? Berarti sekitar, itu sudah 230 juta kan? Betul ya, 230 juta. Nah itu saja sudah 230 juta. Belum kita berbicara fasad lagi di depan. Jadi ada neon box, ada pelang namanya di depan. Tidak kelihatan ya? Iya, apalagi kalau nanti rukunya itu kita dapat, belum ada kaca pembatas. Kita harus isi kaca dulu. Nah kaca itu paling tidak, sudah 10-12 juta, habis. Bisa sampai 14 juta kalau dia 80 meter persegi. Berarti, benar berarti 12 juta lah. Iya, lumayan. Kalau memang, itu tadi barangnya itu mungkin baru 70% dengan hitungan saya 2 juta itu. Kalau barangnya mau betul-betul lengkap, itu bisa sampai 3,5-4 juta per meter. Jadi kalau ambil 4 juta, kali 40 meter persegi itu sudah 160 juta untuk barang saja. Itu sudah cukup lengkap, sudah lumayan lengkap. Jadi betul kalau tadi dibilang, kalau mau yang lengkap, 600 juta pasti habis. Untuk lokal loh ya. Untuk lokal. Kalau kita bekerja sama dengan C Nasional, di sana ada Royal TV, ada Franchise V biasanya. Nah itu dibayar di, ada yang dibayar di muka, ada yang dibayar secara amortisasi, dibayar setiap tahun atau setiap bulan. Seperti itu. Nah itu nanti akan menambah. Kemudian kan yang jadi pertanyaan itu, apakah menguntungkan bisnis retail ini Pak Abdi? Ya, kembali lagi. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu, Bu Gumya. Tapi saya katakan begini, kalau sekarang ada seseorang, mau konsultan bisnis, apapun itu manajemen, yang dia mengatakan bahwa, saya melola bisnisnya pasti untung gitu ya. Nah itu siapapun berani bayar nilainya berapapun gitu kan. Karena bisnis itu tidak bisa kita mengatakan pasti. Cuma upaya yang bisa kita hargai, yang bisa kita percayai gitu kan. Upayanya gimana? Upaya itu mulai dari proses pra, kita membuat satu usaha. Jadi kita harus belajar, banyak belajar, mempelajari, bahkan kita harus bertanya, belajar dari orang yang sudah pernah menjalani, pernah gagal, pernah sukses gitu kan, atau sukses dulu gagal kemudian, ah itu kita harus belajar dari sana. Kemudian harus banyak referensi, mengikuti kelas-kelas bisnis. Kan kita kadang-kadang, mohon maaf ya, saya punya teman-teman, banyak sekali kadang-kadang WA, WhatsApp saya, atau messenger saya, atau DM saya, mengatakan tolong ajari gitu ya. Saya sebenarnya tidak pelit ilmu. Tetapi kalau belajar hanya sekedar, misalnya ngobrol begini, saya kira tidak cukup. Karena belajar itu proses. Belajar itu proses. Jadi ada perlu best practice-nya, perlu kemudian di kelas, dan sebagainya. Dan saya sudah, mungkin Gung masih ingat dulu, sebelum pandemi, saya sering mengadakan kelas-kelas begitu kan. Karena saya ingin agar, orang-orang yang ingin memulai sebuah usaha, itu tidak hanya sekedar, maaf ya, mengambur-amburkan uang. Iya, benar. Jadi dia harus belajar dulu. Ayo kita belajar dulu. Kita discuss dulu. Kita belajar dulu, dari orang yang sudah pernah. Belajar dari guru-guru, walaupun dia tidak punya usaha retail, tetapi dia adalah seorang yang, profesional, kemudian dia sekarang punya kelas retail, dia mengamati, dia punya banyak klien, sehingga dia bisa, oh klien saya di sini begini, nah ini jadi sukses, oh klien saya begini, begini, ini jadi bermasalah bisnisnya, sehingga kita tidak mengikuti jalan yang bermasalah. Ini penting sekali sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita lupa gitu ya, atau kadang-kadang trauma. Trauma kan apa? Selalu mungkin mengikuti kelas-kelas yang, apa ya, terlalu diawang-awang, menjual mimpi gitu kan, diawang-awang. Misalnya nih, mohon maaf ya, contoh misalnya, punya bisnis tanpa modal, gitu ya, oh itu di sana jingkrak-jingkrak, kemudian nyanyi-nyanyi, eh pulang-pulang kosong lagi gitu kan, ini saya ikut kelas, tapi pulang-pulang, mau ngapain saya ya, harus ngapain. Dan bisnis retail kan nggak mungkin tanpa modal. Nggak mungkin tanpa modal gitu ya, kalau tadi, anggaplah konsinyasi, kan tidak semua produk bisa konsinyasi. Produk-produk yang konsinyasi, itu biasanya produk-produk bukan basic need, bukan kebutuhan dasar. Nah, jadi tidak bisa. Jangka kedaluarsanya lebih lama. Kedaluarsanya lebih lama. Kemudian, kemungkinan penjualan juga lebih lama gitu kan. Kecuali untuk toko khusus, atau special store. Nah, itu yang tadi saya lupa menyampaikan, salah satu lagi ada special store. Specialty store itu, seperti contoh misalnya, ada toko oleh-oleh, toko pakaian, toko aksesoris, nah itu khusus, toko-toko khusus. Jadi yang toko-toko specialty store ini, ini memang banyak produknya, yang bisa consignment gitu ya. Karena apa ya, memang, Tidak kebutuhan sehari-hari. Betul. Bukan basic need gitu. Tapi kalau basic need, jarang yang consignment. Biasanya cash crush gitu bahasanya. Jadi, ada barang, ada uang. Oke. Ada uang, ada uang, ada barang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Itu. Nah, gitu. Jadi, sehingga, inilah yang saya katakan bahwa, sebelum kita memutuskan, memulai, ya mari kita belajar dulu. Tahu dulu. Tahu dulu. Ternyata susahnya di sini, masalahnya di sini. Kita kira, risiko yang saya hadapi, di sini nanti. Sehingga ketika kita menjalani, kita sudah tahu, kalau begini saya risikonya di sini. Sudah bisa diantisipasi. Betul. Nah, ini juga begini. Kemarin itu saya melihat, fenomena banyaknya bisnis retail, itu yang tidak berjalan. Karena memang pandemi ini, kan membuat struktur ekonomi kita di Bali, Anjlok. Anjlok ya. saya katakan strukturnya itu, karena lokomotifnya pariwisata. Lokomotifnya pariwisata. Jadi, itu tidak jalan. Betul. Nah, ilustrasinya begini, Bugung. Jadi, saya kemarin melihat, beberapa kawan-kawan, tetangga yang membuka bisnis retail, minimangkat, dan sebagainya. Ilustrasinya begini. Ketika awal pandemi, itu masih ada tabungan. Anggaplah 200 juta ya. Kemudian dia berpikir, apa sih bisnis yang pandemi ini, semua orang, kebutuhan semua orang. Rata-rata, wah ini kebutuhan pokok. Oh ini minimarket. Sehingga dia buatlah satu minimarket, tanpa ada perhitungan. Yang pertama adalah, dia salah mulai dari pemilihan barang dagangan. Dia salah beli. Ternyata macet. Itu pertama ya, kesalahan pertama. Dia tidak mempelajari market yang ada. Dia hanya berpikir, mungkin ada juga beberapa yang, oh kebutuhan saya ini, jadi dia beli. Untuk dirinya. Didasari atas kebutuhan saya. Padahal kebutuhan saya, belum tentu kebutuhan orang lain, atau kebutuhan dari target marketnya dia. Itu satu. Sehingga salah beli. Akhirnya barang macet. Ketika barang macet, maka yang terjadi adalah, ketika dia harus membeli barang yang lain, yang lancar, nah barang macet ini, uang di barang macet ini kan akhirnya, mandek. Tidak bisa diapa-apain gitu kan. Sehingga tersedot lah di sana. Lama-lama barang macet ini menjadi barang yang kedaluarsa. Yang akhirnya harus dimusnahkan. Itu sudah kerugian. Macet saja sudah rugi, apalagi sudah harus dimusnahkan, karena bisa dijual lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ilustrasinya adalah, dulu suaminya bekerja di sektor pariwisata. Jadi masih ada backup. Ya, sekarang. Nah, sekarang semua mulai makan, anak sekolah, budget ke salon, budget jalan-jalan, itu semua dari toko ini. Itu yang salah sebenarnya dari minimarket ini gitu ya. Jadi semua budget itu dibebankan ke minimarket. Karena begini, anggaplah kalau kita pakai sistem IT ya, sistem komputer ya, kita hari ini jualan misalnya, satu hari ini 2 juta. Itu yang anggap ya. 2 juta. Kita harus cek marginnya ada berapa. Kalau anggap marginnya 8 persen. Berarti dari 2 juta itu, yang sebenarnya bisa dibelanjakan, itu hanya 160. Atau 10 persen lah. 10 persen lah. 10 persen gitu ya. Berarti 200 ribu. Sisanya itu harus diamankan. 200 ribu. Jadi sisanya itu, lagi 1 juta 800, harus dibelikan barang lagi. Sehingga besoknya, ya untuk menggantikan barang-barang yang terjual pada hari ini. Yang dia bisa belanjakan adalah 200 ribu. Tapi pada saat itu, anaknya sekolah, bapaknya mau nyari-nyari peluang, butuh bensin, nyari-nyari peluang, dia butuh biaya bensin, segala macam. Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari, satu sisi naik terus. Cabai sempat naik, harganya tinggi segala macam kan. Bawang merah. Bawang merah naik harganya. Bawang putih juga sama. Nah, akhirnya apa? Dia harus pada saat itu, kepake misalnya 400 ribu. Jadi, uang yang 1 juta 800 itu, modalnya sudah berkurang 200 ribu. Nah, kan begitu. Jadi, singgal 1 juta 600 ribu. Berarti harus ada barang yang terjual nilainya 200 ribu, tidak ada lagi di RAK, karena tidak bisa beli. Nah, akhirnya yang terjadi, pembeli yang ikut berkontribusi, penjualan 2 juta itu datang lagi besoknya. Dia tidak menemukan barang yang... Dia cari. Dia cari. Lama-kelamaan begitu. 2 kali, 3 kali dia tidak menemukan. Males lagi sudah datang. Males sudah datang. Sehingga... Makanya Pak Abdi selalu bilang, untuk pengusaha retail itu, tolong dibedakan antara modal dengan keuntungan. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Karena itu akan membuat, lama-kelamaan, barang akan semakin habis, semakin habis. Kira-kira begitu. Berarti memang dalam bisnis apapun, memang kita harus membedakan benar ya. Yang mana margin, yang mana modal. Apalagi margin kecil, seperti di bisnis retail. Kalau bisnis lain, saya lihat seperti jasa. Nah, ini juga mungkin, karena kita terbiasa di bisnis jasa ya. Kalau bisnis jasa itu kan, marginnya lumayan besar. Ya, dan beda lah dia. Betul, marginnya lumayan besar. Sehingga ketika kita menggunakan itu, tidak sedetil seperti di retail. Cuma kalau jasa itu kan, dia tidak setiap hari. Memang ada benarnya bahwa ini, betul bahwa bisnis retail itu bisa, cash flow-nya setiap hari. Gitu kan. Tetapi, kembali lagi, ada faktor risiko juga. Risiko yang tadi. Kita kebutuhan juga setiap hari. Jangan sampai kita terpancing untuk, mengambil itu. Kalau pandangan Pak Abdi, sebagai praktisi yang selama ini, berkecimpung di dunia retail, BEP itu rata-rata, setahun dua tahun, nyampe nggak? Ya. Jadi begini, ini kita mungkin harus, melihat, apa itu, yang namanya, break even point, atau BEP, atau payback period. Kalau saya membedakan begitu. Jadi break even point itu, adalah kondisi, di mana, berapa penjualan kita, untuk menutupi operasional. Itu. Kalau mengatakan, berapa tahun, atau berapa ini, akan balik modal, itu kita sebut sebagai, payback period. Oke. PBP. Jadi deh, kalau kita bicara BEP, itu kembali lagi, berapa penjualan terendah, yang harus kita dapatkan, untuk menutupi operasional dulu. Belum untung, belum margin. Oke. Nah ini kembali lagi, harus kita hitung, dari sisi market, produk, dan apakah, usaha retail itu, kita, sendiri yang langsung, yang langsung menjadi karyawan, atau kita membayar karyawan. Itu kan beda. Kalau kemarin itu, kebanyakan memang, dia sendiri langsung jadi karyawan. Dia yang handle, dia yang bertanggung jawab. Sehingga merasa, ini kan bisnis-bisnis gue, bisnis saya. Jadi, saya mau ambil berapapun, nah itu juga kadang-kadang ya, ambil berapapun, nah itu. Tetapi memang, karena bisnis itu sendiri, tidak harus menggaji orang, itu sebenarnya, break even point-nya, sangat ini sekali, moderat sekali. Jadi dia bisa, yang penting, listrik terpenuhi, terbayarkan. Operasional. Operasional, kalau ada wifi-wifinya terbayarkan, air terbayarkan, kemudian, kalau dia itu adalah tempat sendiri, dihitung berapa sewa. Kalau dia sewa, berarti dia harus amortisasi. Berapa dia mengeluarkan untuk sewa, 80 juta kah? Maka 80 juta ini, selama berapa tahun, dibagi, berapa per bulan untuk, biaya sewa. Nah, itu bisa begitukan. Sehingga pada setiap bulan, dia akan menyisihkan segitu. Nah, dari sana baru kemudian, dia bisa menghitung. Berapa sih nilai, dengan margin sekian, total yang harus saya dapat, penjualan pada hari itu. Nah, kalau harian, kalau bulanan berapa. Itu bisa dihitung, dihitung payback period. Tapi kalau, apa, back open point. Tapi kalau payback period, rata-rata retail itu, kalau dia sehat, itu 2 tahun, 3 tahun harusnya balik modal. 2 tahun, 3 tahun balik modal. Investasi yang kita keluarkan, balik. makanya, mohon maaf ini mungkin menyinggung. Harus sabar. Terus sedikit menyinggung juga, retail chain nasional ya. Biasanya mereka minima 5 tahun. Karena apa? 2 tahun, 3 tahun pertama, itu mereka, payback period dulu. Jadi, investasi yang diluarkan, kembali dulu. 2 tahun berikutnya, baru adalah, mereka mendapatkan keuntungan. Keuntungan nggak? Nah, ini berbicara dengan retail nasional. Sorry, retail berjajaring nasional. Ini kan banyak sekali UMKM yang lokal, retail lokal yang, akhirnya tumbang nih. Iya. Ketika pandemi, atau sebelum pandemi, itu udah karena tadi, kebiasaan-kebiasaan buruk, yang diterapkan di bisnis. Betul. Dan dia akhirnya, baru sadar setelah semuanya, apa, amuradul. Iya. Kemudian, akhirnya dikalahkan oleh retail nasional, yang memang mereka punya, sisi manajemen itu lebih bagus gitu loh. Dan mereka, apa istilahnya strategis banget. Iya. Mereka paham nih, di sini masyarakatnya lingkungan apa, di sini mau butuhnya apa. Iya. Itu kira-kira, apa yang membuat, mereka bisa menjadi sehebat itu. Dan mengapa UMKM lokal malah jadi anjelok. Iya, jadi begini. Ini saya clear-kan dulu ya, biar saya tidak dimarahi oleh teman-teman CIN nasional ya. Iya, iya, iya. Apalagi nih, kalau, saya kan bersahabat, banyak yang bersahabat dengan pimpinan yang di daerah, maupun yang di pusat, di nasional. Jadi, saya clear-kan dulu bahwa, ketika Bali terjadi, menghadapi pandemi, dengan struktur ekonomi yang bertumpu sangat besar ke pariwisata, maka, hampir semua sektor mengalami dampak. Iya, betul. Iya kan? Itu dulu, itu harus clear dulu. Hampir semua sektor, walaupun tidak semua. Ada beberapa sektor yang bahkan, malah bertumbuh sebaliknya. Contoh, kesehatan, alkohol dan sebagainya, mereka bertumbuh. Sisanya, sisanya, masalah. Terseok-seok. Terseok-seok gitu ya. Nah, setelah itu, saya clear-kan itu. Kemudian yang kedua, semua terdampak. Tetapi, ini kan, cara merespon satu risiko bisnis, itu kan beda-beda. Apa yang membedakan? Satu adalah sizing. Jadi, seberapa besar bisnis itu. Itu akan membedakan cara dia untuk menghadapi risiko. Gitu kan? Yang kedua, seberapa luas jaringannya. Makanya di awal, sebuah bisnis yang memang dibangun untuk menjadi sebuah bisnis berjaringan, itu dia akan membangun jaringannya sebesar-besarnya. Karena dengan jaringan yang besar, maka dia akan bisa lebih mudah untuk merespon. Sebuah risiko bisnis. Gitu kan? Nah, yang ketiga, seberapa besar modalnya? Tentu kalau kita bandingkan Cinasional dengan lokal, itu jauh. Kalau bagaikan, ada bilang semut dengan gajah. Kalau ini amuba dengan gajah. Jauh banget ya? Jauh. Nyaris tidak terlihat. Amuba dengan gajah. Jauh sekali. Kalau saya sedikit buka ya, boleh ya saya buka ya? Di Bali saja, itu saat ini, tahun 2000, kalau tidak salah saya tahun 2017, saya dapat data, itu baru 827 sekian retail nasional. Yang ada di Bali? Ada di Bali. 827 unit. Sekarang hampir mendekati seribu. Nah, ini saja sudah beda jaringannya. Itu di pandemi itu? Selama pandemi naik, beberapa saat setelah pandemi ini, bisa dilihat lah. Jadi sekarang sudah semakin banyak dan model bisnisnya juga sudah semakin beragam ya. Model bisnisnya ada, sekarang di mana-mana terlihat ada F&B gitu ya. Ada kopi shopnya dan sebagainya gitu. Jadi benar lengkap loh? Benar-benar lengkap. Jadi one stop shopping. Tiket pesawat pun? Tiket pesawat apa. Sehingga mereka akan mengatakan, hey konsumen, nikmat apa lagi yang kau dustahi? Kan gitu ya? Tetapi ini di satu sisi, saya tidak akan mengatakan bahwa, oh ini nanti akan mematikan atau segala macam. Dalam bisnis istilah itu mungkin tabu ya. Kecuali memang itu digunakan sebagai kata-kata ketika kita campaign, kampanye, segala macam ya. Itu beda urusan. Beda urusan gitu ya. Tapi saya katakan begini, teman-teman Cinasional tidak boleh bertumbuh besar sendiri. Karena itu tidak akan bagus terhadap struktur perekonomian kita. Jadi monopoli kan. Bisa kemana-mana gitu kan. Dan kalau dia tumbuh sendiri, yang berbahaya apa? Yang berbahaya adalah tidak adanya kesamarataan. Tidak adanya pemerataan. Tidak adanya keadilan sosial. Nah kalau keadilan sosial itu, ya memang agak susah ya mendeskripsikan. Tetapi kemerataan ini di dalam struktur ekonomi itu penting. Apalagi Bali ini tidak besar. Bali kecil. Sedangkan kita juga, pariwisata kita belum sepenuhnya pulih. Jadi dari mana teman-teman Cinasional dapat konsumen? Ya dari lokal sini. Nah sekarang mohon maaf, kalau semua kemudian uang itu dibawa ke Jakarta, kita di sini kering kerontang, nanti teman-teman Cinasional juga akan kehilangan konsumen, kehilangan daya beli konsumen. Betul gitu. Sehingga ayolah, ini pandemi mengajarkan kita. Pandemi juga yang mendorong kita lebih kreatif. Sekarang banyak sekali UMKM-UMKM yang bertumbuh, yang punya produk bagus-bagus, yang bisa dijadikan sebagai produk substitusi oleh Cinasional. Jadi ini berikanlah ruang kepada mereka seluas-luasnya tanpa ada dusta di antara kita. Jadi ikut berkembang. Ya, jangan sampai hanya sekedar mohon maaf. Formalitas saja. Itu kan. Jangan sampai mereka di sini cuma ngambil duit saja, tetapi duitnya keluar. Tapi saya nggak ngomong gitu ya, Bapak. Nggak manis saya. Bukan nggak berani apa, saya ingin menjaga juga. Karena apa? Mereka terdampak juga. Tetapi saya tegaskan itu, bahwa ayo kita sinergi. Dengan pelaku lokal, ayo sinergi. Karena konsumen Bapak, Ibu, teman-teman pemegang kebijakan di Cinasional ada di Bali, lokal. Dengan produk-produk lokal, berikan mereka ruang. Yang betul-betul membangun. Tidak hanya formalitas. Saya tidak mau bongkar ya, itu ada istilah tingkah laku konsumen atau konsumen behavior. Jadi penempatan display barang-barang itu memang disesuaikan dengan tingkah laku konsumen yang dipelajari. Sangat menentukan. Sehingga ketika, mohon maaf, ini hanya formalitas, produk-produk UMKM kita ditempatkan di satu rak. Entah itu sabun, entah itu kopi, entah itu apa, ditempatkan di satu rak. Itu kan sudah menghianati hasil analisa bertahun-tahun terkait dengan tingkah laku konsumen. Yang di mana setelah dia ngambil sabun, dia akan ngambil pasta gigi, setelah ngambil kopi, dia akan... Itu dipelajari. Nah, kalau ini ditaruh di satu tempat, ditempatkan di satu tempat yang sama, nah tentu kan keluar dari circle konsumen behavior ini. Seharusnya gimana tuh? Seharusnya memang dia ditempatkan di raknya masing-masing. Kalau di sini misalnya... Sabun. Sabun. Ya, dia ada sabun industri, ada sabun lokal. Sehingga konsumen itu bisa memilih. Nah, sabun industri begini. Sabun lokal ini apa sih keunggulannya? Itu yang disebut sebagai produk substitusi. Nah, sama juga kopi. Oh, ini kopi merek A gitu misalnya. Atau merek K atau merek nasional gitu kan. Oh, ini ada merek B gitu misalnya. Itu merek B itu adalah merek yang sangat saya sukai, lokal gitu ya. Nah, ini dia bisa memilih gitu. Oh, ini itu disebut produk substitusi. Jadi jangan ditempatkan satura. Jangan ditempatkan satura. Saya juga kadang-kadang mohon maaf ya. Saya kadang-kadang ada... Mohon maaf, mohon maaf sekali ya. Dulu ada pejabat begitu ya. Jadi, diundang, meresmikan. Kemudian di satu ini produknya direpatkan di satu rak. Oh, diresmikan. Mengucapkan terima kasih berpuluh-puluh kali gitu. Padahal itu kan sebenarnya sudah tidak sesuai dengan circle. Dia nggak ngerti mungkin. Iya, saya nggak bilang begitu ya. Kalau Pak B yang prakteksi kan udah tahu ya. Iya, kalau saya sih hanya, aduh ini gimana sih gitu kan. Tapi kalau dulu mungkin oke lah karena banyak. Tapi kalau sekarang saya ingatkan, tanpa adanya pemerataan ekonomi, tanpa adanya memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku lokal ini untuk tumbuh, jangan-jangan nanti akan kehilangan daya beli lagi gitu. Karena uangnya tidak beredar di Bali. Biarkanlah ini uang beredar di Bali. Saya tidak akan, mohon maaf ya. Kalau bisnis yang sudah sebesar itu, dari teman-teman retail Cinasional, itu susah kita mengatakan untuk seperti, mohon maaf, oh kita hadang, kita, tidak bisa. Yang bisa adalah mari kita bersinergi. Kerjasama. Kerjasama. Jangan tumbuh bersama begini. Ini tidak baik. Nah, ini tidak bagus. Bagi kita semua, bagi Cinasional tidak bagus. Tapi pemerataan. Dengan niat yang tulus, niat yang benar-benar mengembangkan mereka. Kasihlah UMKM untuk masuk, untuk ini gitu kan. Yang bodanya dijualin. Iya, karena memang UMKM itu banyak. Memang begini ya, kadang-kadang begini. Pak, saya sudah berikan kesempatan, tapi UMKM-nya yang tidak mau. Nah, ini juga harus di-respon oleh UMKM. Itu kan, harus di-respon. Karena kalau sudah masuk ke jaringan mereka, memang harus konsisten. Produknya harus tetap ada. Jangan sampai sekarang semangat. Besok enggak? Besok barangnya udah. Enggak boleh. Mungkin terkait dengan gini, harapan Pak Abdi, bagi UMKM dan juga retail nasional. Ya, harapan saya seperti tadi ya, bahwa untuk teman-teman per retail nasional, marilah kita berikan kesempatan untuk teman-teman per retail lokal, dan pelaku UMKM, utamanya produk-produk yang bisa menjadi produk substitusi, dengan tulus ikhlas, tanpa ada dusta di antara kita, untuk bisa sama-sama maju. Dan ini akan dihargai sekali, apalagi masa pandemi sekarang. Nah, itu akan dihargai sekali, upaya itu. Sehingga, mohon maaf ya, bertahun-tahun, teman-teman CIN nasional, sudah mendapatkan keuntungan, sudah mengambil keuntungan dari masyarakat Bali, saatnya sekarang masyarakat Bali, membutuhkan uluran tangan, pertolongan, karena dari struktur modal, dari sistem segala macem, kan teman-teman CIN nasional sudah luar biasa, lebih hebat gitu kan. Terutama, selain itu juga produk-produk lokalnya, gitu kan, bisa diserap segala macem. Dan ini jangan kita anggap hanya sebagai permintaan yang sifatnya dari bawah. Karena apa? Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden kita, dipidato kenegaraannya pun menyinggung tentang UMKM. Beliau punya program afirmasi, untuk bagaimana mendorong UMKM ini, menjadi tiang utama, Soko Guru, untuk mengembalikan ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sehingga semua harus mendukung. BUMN itu bahkan sudah menyiapkan, anggaran khusus, untuk membeli produk-produk UMKM. Nah sekarang teman-teman yang swasta, terutama dari CIN nasional, mari berkontribusi. Dan saya akan di depan mengucapkan terima kasih, kepada teman-teman CIN nasional. Saya akan ajak, kita punya di rumah BUMN dan Pasar itu, sudah 882 binaan. UMKM ya? UMKM. Nah nanti kita bantu ikut menseleksi. Kalau perlu kita bikin kerjasama, MOU, untuk kemudian dari sisi kami, memastikan barang yang konsisten, produknya berkualitas, sesuai dengan standar kualitas yang tentukanlah teman-teman, dari retail CIN nasional. Saya kira itu. Wah, Tribuners, luar biasa sekali, obrolan kita hari ini, bersama dengan Bapak Made Abdi Negara, tentang bagaimana kita memulai bisnis retail, dan juga bagaimana kita menjaga, mengembangkan, dan juga bagaimana kita mempelajari behavior, dari konsumen. Jadi, jangan sekedar kita membangun bisnis itu, istilahnya, milu-milu tuung, atau surya siw, atau kita hanya ingin. Hanya ingin saja, tapi kita tidak mempelajari, kita tidak mengerti, jadi itu sangat berbahaya ya, istilahnya membakar duit. Dan juga bagaimana, retail-retail nasional, yang sudah mengambil keuntungan di Bali, dan juga sudah berada di Bali, bisa membantu UMKM lokal Bali, untuk ikut bertumbuh. Jadi, mungkin dengan menaruh produk-produk mereka, dan juga memberikan kesempatan kepada mereka, untuk memperkenalkan produk itu kepada konsumen. Semoga dengan obrolan kita hari ini, menjadi inspirasi bagi teman-teman Tribuners, di rumah, dan jangan lupa, tonton terus, Bincang Tribun Bali, episode selanjutnya. Akhir kata, saya tutup dengan para Mosanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!